Sol Lentiga Chapter 121 Chapter 121 Pagoda Roh Issea Karena itu, Akademi menghabiskan banyak uang kali ini. Suara sie-sie penuh dengan kekaguman. Tidak mudah untuk membeli tempat. Sebagian besar kuota diberikan kepada klan besar dan berpengaruh. Jadi tampaknya Akademi kita memiliki pengaruh. Saya rasa jika Wei Xiaofeng tahu kita bisa memasuki platform kenaikan roh untuk berkultivasi, ususnya akan segera berubah menjadi hijau karena penyesalan. Petik 2. Zhang Yangzi berbalik dan menatap sie-sie. Mengapa Anda mengatakan begitu banyak kata yang tidak berguna? Sie-sie mendengus dingin. Anda masih belum mengirimkan. Kita bisa bertarung sebanyak yang kita inginkan di platform kenaikan roh. Anda bisa mencobanya sendiri. Petik 2. Mata Zhang Yangzi memperlihatkan binar dingin di dalamnya. Dia ingin terus berdebat, tetapi Wang Jinzi memegangi bahunya dan mengekangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Jinzi menggelengkan kepalanya tidak setuju. Apa yang terjadi padanya? Akhir-akhir ini, Zhang Yangzi merasakan sesuatu yang mencurigakan terjadi karena Wang Jinzi bertingkah cukup gelisah. Dia memiliki gagasan samar bahwa itu terkait dengan penindasan yang dialami Wang Jinzi di tangan Tang Wulin, tetapi itu sudah terjadi sejak lama sekali, kecuali, dia masih belum pulih darinya. Ah Yuro. Pagoda Roisea tidak ada bandingannya dengan yang ada di kota Glorybound. Pagoda Jiwa ini adalah salah satu dari delapan belas pagoda besar, yang secara kolektif dikenal sebagai delapan belas pilar surga. Pagoda yang mengjulang tinggi terlihat dari jarak beberapa kilometer. Itu setidaknya setinggi seratus lantai, melebihi ketinggian empat ratus meter. Bahkan di antara hutan pencakar langit, itu cukup tinggi untuk menjadi tengah arah raksasa. Fondasi Spirit Pagoda berbentuk segi delapan dan menutupi area yang luas. Pagoda tersebut kemudian menyempit setiap sepuluh lapisan hingga mencapai puncak-puncak menara. Bahkan hanya dengan mengaguminya dari kejauhan, orang bisa merasakan kemegahannya. Cabang pagoda ini sudah terlihat cukup megah, seperti apa markas Spirit Pagoda. Betapa megahnya itu, Tang Wulin telah mendengar dari orang lain bahwa markas pagoda roh terletak di jantung benua, di dalam kota Srek. Itu adalah kota terbesar di seluruh federasi. Sebagai perbandingan, markas federasi terletak di Bright City, kota terbesar kedua di benua itu. Setelah melewati tangga yang panjang, kelompok itu disambut oleh Direktur Long Heng Su. Jelas, akademi telah disiapkan untuk mereka. Ketika Long Heng Su melihat Wu Zhang Kong memimpin murid-muridnya menaiki tangga, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menyapa, Guru Wu. Direktur panjang, Wu Zhang Kong terus terang memanggil, wajahnya kaku seperti biasanya. Long Heng Su berkata, Ikuti aku. Setelah memasuki lantai pertama pagoda, mereka disambut dengan pemandangan interior yang mempesona. Batu emas gelap ubin lantai, menciptakan pola butiran yang indah. Beberapa obelis berdiri tegak di tengah ruangan, menopang kubah dengan diameter lebih dari 10 meter. Namun yang paling mengejutkan, kubah yang dipegang obelis itu memiliki mural yang megah dan berwarna-warni. Muralnya sangat megah, pemandangan yang dilukis di mural tersebut seakan-akan menceritakan kisah para karakternya. Wu Zhang Kong menjelaskan, lukisan dinding ini menggambarkan kisah pendiri pagoda roh, guru jiwa legendaris dan penemu jiwa roh. Ini menceritakan tentang bagaimana Spirit Ice Douluo membimbing Soul Masters manusia dalam melawan gelombang monster jiwa. Ini hanyalah sebagian dari keseluruhan mural, mural tersebut memiliki total 18 bagian. Lukisan dinding di dalam markas menggambarkan Spirit Ice Douluo melawan dewa jiwa binatang terkuat, di Tian. Spirit Ice Douluo menghilang setelah pertempuran epik itu, tidak pernah terlihat sejak itu. Namun, dikabarkan bahwa dia menang, karena dewa binatang jiwa, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, belum muncul sejak itu. Petik 2 Meskipun dia hanya mendengarkan narasi Wu Zhang Kong tentang dongeng tersebut, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Dia bisa merasakan kesan adegan yang digambarkan mural itu. Di dalam gelombang Soul Beast, satu demi satu monster Soul Raksasa maju menuju tembok kota besar, menciptakan atmosfer teror yang ekstrim. Mengambang di atas kota adalah seseorang dengan mata berbinar. Di sekelilingnya ada beberapa sosok mengambang. Salah satunya adalah seorang wanita cantik berbaju putih, seorang wanita berbaju hijau. Di atas bahunya ada eksistensi yang tampak seperti kristal es, beruang raksasa, dan cacing putih yang sangat besar. Cincin jiwa yang cemerlang berputar di sekitar tubuhnya. Itu adalah Spirit Ice Douluo. Tang Wulin pernah mendengar legenda Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao di masa kecilnya. Dia adalah anak haram dari White Tiger Duque of Star Luo Empire, jadi namanya sebenarnya Dai Yu Hao. Dia adalah seorang jenius dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun menjadi anak biasa, ia memasuki Akademi Shrek yang legendaris dan, mengambil satu langkah pada satu waktu, berjalan di jalan menuju menjadi ahli puncak, menghasilkan kekuatan yang menyebabkan seluruh benua bergetar. Desas-Desus mengatakan bahwa dia telah menembus batas-batas kemanusiaan dan pergi ke alam ilahi. Asal-usul rumor ini adalah karena istrinya menghilang segera setelah dia menghilang. Tang Wulin menatap tajam ke Spirit Ice Douluo ketika sosok brilian di samping Spirit Ice Douluo menarik perhatiannya. Seorang wanita cantik dengan sepasang sayap kupu-kupu raksasa bercahaya melayang di samping Spirit Ice Douluo. Meskipun banyak teman di samping Spirit Ice Douluo, perhatian semua orang akan tertuju pada pasangan ini. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, istri dari Roh S. Douluo Huo Yuhao. Lihat? Wu Lin, bukankah istri Spirit Ice Douluo cantik? Rupanya, dia juga sangat kuat dan memiliki keterampilan fusi jiwa yang tangguh dengan Spirit Ice Douluo. Dikombinasikan, mereka berubah menjadi keberadaan tertinggi. Di era itu, itulah puncaknya. Sie Sie berkata sambil mengagumi lukisan dinding itu. Tang Wutong, itu sangat mirip dengan namamu. Wu Lin, seru Gu Yue keheranan. Juga? Apakah kamu memperhatikan bahwa Wu Lin terlihat agak mirip dengan Tang Wutong? Terutama mata mereka. Petik dua. Tidak mungkin. Rambut dan mata naga kupu-kupu Douluo berwarna biru muda, sedangkan Wu Lin berwarna hitam. Bagaimana penampilan mereka? Sie Sie berkata dengan acuh tak acuh. Perasaan aneh tumbuh di dalam hati Tang Wutong saat dia mendengarkan kedua temannya berbicara. Benar-benar ada perasaan keintiman di hatinya setiap kali dia melihat Dragon Butterfly Douluo. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan Dragon Butterfly Douluo? Saya hanya merasa seperti ini karena kami memiliki nama yang mirip. Itu saja. Baiklah. Ayo pergi. Suara Long Heng Su membangunkan lima siswa. Dia tersenyum dan melanjutkan, Aku sama seperti kalian ketika pertama kali datang ke salah satu dari delapan belas pilar surga. Saya menjadi terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Bagaimanapun, setiap delapan belas pilar surga memiliki lukisan dinding yang patut dikagumi. Petik 2. Wu Zangkong berkata, Tahan dirimu sampai kamu memasuki platform kenaikan roh. Kamu hanya akan mengandalkan dirimu sendiri setelah kamu masuk. Petik 2. Terkejut. Tang Wulin bertanya, Kamu tidak ikut dengan kami. Wu Zangkong menjelaskan, Hanya master jiwa dengan empat cincin atau kurang yang dapat memasuki platform kenaikan roh dasar. Long Heng Su mengangguk. Tapi yakinlah, kami akan mengawasi kalian semua dengan cermat dari luar. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya, Anda berkewajiban untuk mengambil inisiatif untuk mundur. Kami akan memberikan penjelasan lengkapnya sebentar lagi. Petik 2. Dengan Long Heng Su dan Wu Zangkong di depan, semua orang memasuki lift. Bertentangan dengan harapan mereka, Mereka mulai turun bukannya naik. Perasaan samar tanpa bobot memberi tahu mereka bahwa mereka sedang menembus jauh di bawah tanah. Adapun seberapa dalam, tidak mungkin untuk mengatakannya. Pagoda jiwa memang layak disebut organisasi nomor satu di benua itu. Mereka memiliki kekuatan terkuat, serta sumber daya terbesar. Jumlah yang mereka keluarkan untuk merekayasa hal semacam itu hanyalah astronomi. Lift ini tidak memiliki nomor yang ditampilkan untuk menunjukkan waktu atau level, tetapi setidaknya tiga menit berlalu sebelum perlahan-lahan berhenti. Semua orang keluar dari lift dan memasuki aula yang luas di mana 19 anggota staff hadir. Di belakang mereka ada lorong logam yang tak terhitung jumlahnya. Long Heng Su mengeluarkan kartu aneh dan menyerahkannya kepada salah satu anggota staff. Anggota staff tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberi isyarat agar mereka mengikuti. Sepuluh meter di koridor, mereka memasuki lift lain dan melanjutkan penurunan. Kali ini mereka berhenti setelah 19 detik, menemukan diri mereka dalam ruangan melingkar saat keluar. Ruangan ini masih seluruhnya terbuat dari logam, tetapi tergantung di dinding adalah layar jiwa raksasa. Gambar dunia hijau berkedip-kedip di layar. Sepertinya itu hutan. Anggota staff berbalik dan mulai berbicara. Ada lima kuota terbuka untuk masuk ke platform kenaikan roh. Saat Anda tidak tahan lagi dengan bahayanya, tekan tombol darurat dan Anda akan segera kembali ke sini. Perhatikan apa yang saya katakan selanjutnya. Sol Lentiga Chapter 122 Chapter 122 memasuki Platform kenaikan roh adalah buah dari upaya dan pengetahuan pagoda jiwa selama ribuan tahun. Kami telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan menggunakan teknologi spasial kami untuk menciptakan dunia yang berbeda. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa platform kenaikan roh adalah dunia virtual. Tepatnya, ini setengah virtual dan setengah nyata. Ini karena banyak data virtual bergantung pada input Anda. Namun, itu dapat dianggap murni virtual dalam platform kenaikan roh dasar, jadi tidak perlu takut dengan nyawa Anda. Petik 2 Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di platform kenaikan roh, tapi tujuan utamamu adalah bertahan hidup. Lakukan yang terbaik untuk bertahan selama Anda bisa. Semakin lama Anda bertahan, semakin besar keuntungan yang akan Anda peroleh. Petik 2 Kedua, jangan percaya kalau di sana benar-benar aman. Walaupun hidup Anda tidak akan terancam karena hanya gelombang otak Anda saja yang aktif di sana, namun dalam beberapa keadaan ekstrim, ada kemungkinan gelombang otak Anda akan rusak dan membahayakan tubuh jasmani Anda. Dengan demikian, saat Anda menghadapi bahaya di luar kemampuan Anda untuk mengatasinya, tekan tombol keluar darurat, dan Anda akan segera keluar dari platform kenaikan roh. Mengerti Petik 2 Dimengerti Kelima siswa tersebut merespon dengan cepat. Anggota staff mengangguk. Adapun sisanya, kamu akan mempelajarinya setelah mengalaminya di dalam. Hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di dalam, jadi Anda mungkin tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pada Anda. Persiapkan diri Anda secara mental dan ingat ini, jangan panik jika Anda mengalami situasi berbahaya. Soulbiz tidak terlalu menakutkan jika kamu tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar. Petik 2 Kelima anak itu dipenuhi dengan antisipasi setelah mendengarkan penjelasan anggota staff. Tang Wulin dan Gu Yue sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka belajar tentang platform kenaikan roh. Mereka akan masuk dengan gelombang otak mereka. Bagaimana rasanya? Dengan menekan sebuah tombol, 5 kotak logam keluar dari dinding. Kotak-kotak ini diletakkan secara horizontal, masing-masing dengan lubang seukuran orang di dalamnya, yang membuatnya sedikit menyerupai peti mati. Berbaringlah di dalam. Mereka berlima mengikuti instruksi anggota staff dan berbaring di kotak logam. Kotak-kotak itu sangat dingin sehingga membuat pikiran mereka terfokus. Interiornya dilapisi dengan elektroda, yang dengan cepat mulai menempel di tubuh mereka dengan erat. Kami akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu. Relaxkan tubuh Anda dan tunggu pemindaian dimulai. Anda mungkin merasa tidak nyaman selama pemindaian, tapi tahan sebentar. Petik 2. Itu adalah instruksi terakhir yang diterima 5 siswa dari anggota staff sebelum 5 kotak logam perlahan-lahan meluncur kembali ke dinding. Mereka diselimuti kegelapan. Tiba-tiba mati rasa meliputi tubuh Tang Wulin dan mengganggu kekuatan jiwa dan darahnya yang bersemangat, seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Tubuhnya menjadi lumpuh saat mati rasa semakin kuat. Rasa sakit semacam ini tidak ada artinya bagi Tang Wulin dibandingkan dengan rasa sakit saat membuka segelnya. Nyatanya, perasaan ini membuatnya mengantuk. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar, membangunkannya dari rasa kantuk. Yang mengejutkan, dia sekarang berdiri di tempat yang terang-benderang. Mati rasa telah menghilang bersama dengan kotak logam, diganti dengan perangkat logam yang memiliki tombol merah besar. Itu melekat di punggung tangannya. Apakah ini tombol keluar darurat? Di mana ini, Tang Wulin sudah memiliki kesan awal tentang seperti apa platform kenaikan roh dari penjelasan CSIE, tetapi sekarang dia benar-benar masuk, dia benar-benar terkejut. Hanya sekarang dia bisa mengerti berapa banyak spirit pagoda telah dituangkan ke dalam penelitian mereka. Dia dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan semak belukar yang besar. Tidak ada satu jalan pun yang terlihat. Rasanya seperti dia telah memasuki hutan kuno. Namun, yang paling mencengangkan baginya adalah betapa realistisnya tempat ini. Dia dengan ringan mencubit pipinya sendiri karena tidak percaya, sebelum memeriksa sekelilingnya, menyentuh segalanya, dan akhirnya, memastikan bahwa itu nyata. Astaga, platform kenaikan roh ini terlalu ajaib. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tempat seperti itu terlalu ajaib untuk dia pahami. Hanya setelah beberapa saat terkagum-kagum, Tang Wulin akhirnya bisa menenangkan diri. Pertama-tama, dia sudah jauh lebih tenang daripada teman-temannya. Bagaimanapun, bertahun-tahun pandai besi tidak sia-sia. Dia melihat tangannya, memastikan bahwa gelang dan cincinnya masih ada. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa semua yang ada di dirinya telah dibawa ke dunia ini. Selanjutnya, dia membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dan merasa lega melihat sisik emas muncul. Semuanya sama persis dengan kenyataan. Tang Wulin bukanlah tipe orang yang membuat keputusan gegabu. Jadi setelah mendengar bahwa platform kenaikan roh tidak sepenuhnya aman, dia menyimpulkan bahwa itu mungkin berbahaya. Itu mungkin untuk bertemu musuh kapan saja, seperti yang disebutkan Wu Zhang Kong selama pelatihan tempur. Dengan kasus ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah selalu waspada, dan bertahan selama mungkin. Sekarang Tang Wulin memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya, dia diam-diam berjongkok dan mengamati sekelilingnya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah koneksi roh, jadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan di dunia luar. Hal pertama yang dia rasakan adalah nafas kehidupan yang meresap ke dalam hutan. Hanya ini yang bisa dianggap sebagai hutan kuno asli. Di mana orang bisa menemukan hutan seperti itu di Federasi Saman Modern. Mayoritas hutan purba telah ditebang oleh manusia. Faktanya, dikatakan bahwa hutan terbesar di benua itu, hutan Great Stardew, hanyalah sekam dari dirinya yang dulu, hanya tersisa 1% dari luas aslinya. Jadi hutan purba sebenarnya sangat indah, udaranya sangat menyegarkan. Ah, sangat menyenangkan di sini. Mata Tang Wulin berbinar karena kegembiraan saat dia sepenuhnya menyerap perasaan yang menakjubkan ini. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke kota Glorybound, di taman kecil di samping rumahnya. Kecepatan kultivasinya selalu lebih cepat ketika dia bermeditasi di antara rumput blue silver di taman saat itu, dan disanalah dia menembus ke peringkat 10, menjadi soul master sejati. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh nafas kehidupan yang beberapa kali lebih kuat dari yang ada di taman kecil di rumah. Sebenarnya, ada rumput blue silver yang bersembunyi di bawah semak-semak. The blue silver grass di sini, bagaimanapun, telah berkembang jauh lebih baik daripada yang dia lihat di rumah. Sangat sulit bagi blue silver grass untuk tumbuh melebihi ketinggian 15 cm, namun rumput di sini telah tumbuh lebih dari 30 cm, mencapai betisnya. Duduk dari posisi jongkoknya, dia dengan lembut mengusap jari-jarinya melalui blue silver grass di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar melepaskan jiwa bela dirinya. Untayan rumput blue silver diam-diam muncul di antara semak-semak di sekitarnya. Aura kehidupan yang dia rasakan semakin kuat dalam sekejap, seolah-olah semua tanaman di sekitarnya bersorak gembira. Tang Wulin membenamkan dirinya di dalam hutan yang tenang ini yang penuh dengan kehidupan, merasakan segala sesuatu di dalamnya. Koma-koma, wilayah kelima dari platform kenaikan roh dasar pagoda roh. Apa yang dia lakukan? Long Hengsu menunjuk ke layar yang menampilkan Tang Wulin duduk dengan mata tertutup. Dia bersandar di pohon dengan mulut sedikit melengkung, senyum menyenangkan menghiasi wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Long Hengsu merasa bahwa anak ini sedang tidur siang. Tang Wulin memiliki kesempatan yang luar biasa untuk memasuki platform kenaikan roh, namun, dia sedang tidur siang. Wu Zhang Kong berkata, sepertinya dia sedang merenungkan sesuatu. Jangan lupa, jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver, dan sangat jarang menemukan rumput blue silver yang subur di dunia nyata. Lihat? Dia sepertinya telah memahami sesuatu, dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Petik 2 Long Hengsu akhirnya menyadari apa yang sedang dilakukan Tang Wulin. Itu benar, simulasi hutan Great Star Dou ini benar-benar cocok untuk dibudidayakan oleh master jiwa tipe tumbuhan. Tampaknya persepsi anak ini cukup baik. Wu Zhang Kong mengangguk setuju. Di kelas 5, Tang Wulin bukanlah siswa paling berbakat. Dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar sie-sie atau keterampilan fusi jiwa sang yang si dan wang jin si. Dia bahkan tidak memiliki kendali terampil gu yue. Namun, terlepas dari semua ini, Wu Zhang Kong memberikan perhatian khusus kepada anak ini. Solen 3 Chapter 123 Chapter 123 Nasib Buruk Sang Yang Si Wu Zhang Kong merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Tang Wulin, seolah-olah dia adalah balok batu giyok yang belum dipoles. Meskipun kecepatan kultifasi Tang Wulin sepertinya tidak terlalu cepat, Wu Zhang Kong tahu bahwa tingkat peningkatan Tang Wulin sebenarnya yang tercepat dari 5 muridnya. Awalnya, ada jarak yang sangat besar antara dia dan yang lain ketika dia pertama kali masuk akademi, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berubah secara drastis dan sekarang berdiri sejajar dengan teman-temannya. Aspek terpenting untuk kesuksesannya adalah kepribadiannya yang ulet, persepsi yang luar biasa dan kekuatan spiritual yang tinggi. Jika kekuatan garis keturunannya juga terus tumbuh, maka mungkin dia akan menjadi yang paling menonjol di antara 5 siswa di masa depan. A. Yuro Setelah mendarat dengan tersentak, Zhang Yang Zi memantapkan dirinya dan mengamati sekelilingnya dengan mata penuh keheranan. Ini? Ini hutan. Zhang Yang Zi mendapati dirinya berada di hutan yang semarak yang dipenuhi dengan hirup pikuk serangga dan burung penyanyi. Vitalitas hutan yang luar biasa bertentangan dengan jiwa bela diri atribut gelapnya, membuatnya merasa tidak nyaman dan sumbang. Namun, setelah kejutan awal, dia terkejut menemukan bahwa aura hutan menyebabkan kekuatan jiwanya beredar lebih cepat. Saya perlu mempersiapkan diri untuk bertarung setiap saat. Tanpa ragu sedikitpun, dia melepaskan jiwa bela dirinya, sepasang sayap hitam terbentang dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah shadow pantasem eagle yang kuat, jadi keterampilan fusi jiwanya dengan wang jinsi disebut shadow eagle dragon. Sayangnya, kultivasi mereka masih terlalu dangkal dan skill fusi jiwa mereka tidak lengkap, memungkinkan Tang Wulin untuk mengalahkan mereka dengan begitu cepat di turnamen promosi kelas. Itu benar, Zhang Yangzi masih belum yakin. Dia menolak untuk percaya bahwa dia lebih lemah dari Tang Wulin, dan satu-satunya alasan dia kalah selama turnamen adalah karena dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar pahit tentang itu. Huff, kalian bertiga lebih baik jangan biarkan aku menemukanmu. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat, cukup tinggi untuk mulai memanjat pohon dengan cepat. Dia pikir tindakan terbaik untuk saat ini adalah mengamankan tempat yang menguntungkan dan mengamati sekelilingnya. Akan lebih baik jika dia bisa bersatu kembali dengan wang jinsi. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka akan saling menambah kekuatan yang lain. Setelah mengubah tangannya menjadi cakar elang, dia dengan cepat naik ke puncak pohon. Pada ketinggian sekitar 10 meter dari tanah, pandangannya kesekeliling meningkat drastis. Pohon yang dia pilih adalah yang tertinggi di daerah itu, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah samudera hijau sejauh mata memandang. Tidak ada akhirnya. Dengan langit cerah dan kehijauan tak terbatas, puncak pohon raksasa memberinya perasaan vitalitas yang tak terlukiskan dan bersemangat. Seolah-olah dunia ini hanyalah mata air kehidupan tanpa akhir. Ini benar-benar seperti hidup. Dia telah mendengar tentang platform kenaikan roh sebelumnya juga, tetapi meskipun keluarganya memiliki sarana untuk mengirimnya, dia belum bisa masuk karena kekuatannya yang tidak mencukupi dan usianya yang masih muda. Hah? Apa itu? Zhang Yangzi menatap langit yang luas. Seekor burung hijau besar sedang melayang tinggi di langit, tetapi dengan kepakan sayapnya, tiba-tiba ia berbelok dan langsung menuju ke arahnya. Burung yang cantik, Zhang Yangzi tergerak, tetapi pada saat yang sama, kesombongan muncul di dalam hatinya. Saya sudah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran nyata sejak awal. Mari kita lihat seberapa kuat jiwa binatang di sini. Dua cincin jiwa muncul di bawah kaki sementara jiwa rohnya, elang setan gelap, muncul di bahunya. Zhang Yangzi mendorong batang pohon dan menggunakan rebound untuk melompat ke langit. Dia melebarkan sayapnya sementara cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Keterampilan jiwa kedua, Eagle Soars The Sky. Sejak awal, dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill jiwa ini selama turnamen promosi kelas karena dia perlu berkoordinasi dengan Wang Jinzi dan tim mereka. Tersesat tanpa bisa menampilkan semua kemampuannya, hanya surga yang tahu betapa cemberut hatinya. Sekarang dia berada di platform kenaikan roh, hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang adalah melampiaskan frustrasinya. Tubuhnya bersinar dengan sinar hitam yang cemerlang, sosoknya menjadi ilusi. Saat Dark Devil Eagle menyatu ke dalam tubuhnya, sayapnya membesar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tiga kali lipat. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan seperti panah hitam, dia menembus ke arah burung hijau besar itu. Ceritan elang bergema di langit, Eagle Soars Deskai meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, bergabung untuk menciptakan serangan yang kuat. Zhang Yangzi selalu percaya bahwa keterampilan tipe serangan ini tidak ada bandingannya di antara rekan-rekannya. Lagi pula, satu penggunaan skill ini menghabiskan lebih dari 50 persen kekuatan jiwanya. Namun, evaluasinya atas keahliannya telah sangat berkurang, setelah bertemu dengan cakar naga emas Tang Wulin. Kekuatan tirani dari cakar naga emas terlalu menakutkan untuk dia hadapi. Selain itu, keahliannya adalah tipe pertempuran jarak dekat, yang meningkatkan risiko cedera. Jarak antara dia dan burung itu dengan cepat tertutup di depan matanya. Burung hijau besar itu juga ketakutan dengan betapa cepatnya Zhang Yangzi mencapainya. Ia melebarkan sayapnya sekali lagi dan mengepakannya, menembakkan beberapa bila angin hijau ke arah Zhang Yangzi. Saat bila angin melesat ke arah Zhang Yangzi, burung itu mengeluarkan jeritan tajam, seperti memamerkan kekuatannya. Bang! Meskipun bila angin hancur berantakan dalam tabrakan hitam dan hijau, mereka berhasil menghentikan momentum Zhang Yangzi, memaksanya untuk melebarkan sayapnya. Ini buruk! Zhang Yangzi berteriak di dalam hatinya. Dia masih belum cukup kuat untuk terbang hanya dengan sayapnya. Dia bergantung pada Eagle Soars The Sky untuk tetap tinggi selama jangka waktu tertentu. Ketika dia menghancurkan serangan lawannya, itu memaksanya untuk berhenti dan mulai jatuh. Dia dengan cepat meluncur ke bawah dengan sayap terbentang. Dia benar-benar pintar. Dari lebar sayap burung 5 meter, dia menyimpulkan bahwa burung itu tidak akan bisa mengejarnya lebih jauh jika dia berlindung di hutan. Namun, ekspresinya berubah mengerikan di saat berikutnya. Sosok hijau satu demi satu muncul dari puncak pohon. Pisau angin menembaki dia dari segala arah dari banyak burung hijau besar. Bagaimana menjadi seperti ini? Ini adalah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Zhang Yangzi saat dia menekan tombol keluar darurat. Hanya pada saat itulah dia akhirnya memahami tampilan mendalam yang diberikan anggota staff pagoda jiwa kepada mereka sebelum mereka masuk. Kegelapan menutupi matanya sementara sekelilingnya menjadi tenang. Semua serangan yang terbang ke arahnya menghilang. Dia merasakan tubuhnya mendingin saat cahaya masuk ke dalam kotak. Bangun! Long Hengsu berbicara tanpa sedikitpun kebahagiaan. Hanya setelah dia duduk, Zhang Yangzi tersadar dari pingsannya dan menyadari bahwa dia kembali ke pagoda jiwa. Layar di ruangan itu berganti adegan pada saat itu, memberitahu Zhang Yangzi bahwa dia sebenarnya yang pertama keluar. Setelah menyadari, wajahnya langsung memerah. Dia dengan malu merangkak keluar dari kotak logam. Wu Zhang Kong tetap diam, hanya menunjuk ke kursi di sampingnya agar Zhang Yangzi duduk. Menarik napas dalam-dalam, Zhang Yangzi menenangkan dirinya. Dia masih sedikit linglung, efek samping dari memasuki platform kenaikan roh, tapi dia bisa mengingat dengan jelas semua yang telah terjadi di sana. Tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia melihat kawanan burung hijau membumbung tinggi di langit di salah satu layar. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Bukankah itu tempatku sekarang? Tidak kurang dari seratus burung di layar, menutupi awan dan matahari. Teriakan cerah mereka bergema di seluruh langit, membawa lebih banyak burung hijau untuk bergabung dengan kawanannya. Dia menelan seteguk air liur ketika dia menyadari bahwa kawanan burung benar-benar mencarinya. Jika itu adalah dunia nyata, dia pasti sudah mati bahkan jika ada sepuluh orang darinya. Long Hengsu hanya meliriknya sebelum melanjutkan untuk menonton peristiwa yang terjadi di layar. Wu Zhang Kong juga tidak memberinya kata-kata kritik. Pengalaman tempur sejati paling baik didapat saat dialami sendiri. Zhang Yangzi mulai merenungkan kesalahannya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Selain merasa malu, dia menemukan bahwa dia sangat menikmati memasuki platform kenaikan roh. Itu sangat realistis di dalam, dan dia bertekad untuk bertahan lebih lama di lain waktu. Soul Len 3 Chapter 124 Chapter 124 Petualangan Xie Xie di Platform Kenaikan Roh Xie Xie diam-diam dan dengan hati-hati melintasi hutan, berpindah dari bayang-bayang satu pohon ke pohon lainnya. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, dia jauh lebih waspada. Ini karena dia telah mendengar cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang hutan platform kenaikan roh ketika dia masih kecil. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di hutan ini. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia akan segera berubah menjadi salah satu dari banyak mayat yang berserakan di tanah. Namun, bahaya juga berarti kesempatan. Jika dia mampu membunuh beberapa makhluk jiwa, maka jiwa rohnya akan mendapatkan kekuatan di dunia nyata. Jiwa rohnya sebenarnya adalah jiwa roh logam yang telah diproduksi secara khusus oleh pagoda roh. Ketika dia menyatukannya dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan, mutasi telah terjadi. Tentu saja, mutasi ini tidak sebesar yang dialami Goldlight setelah bergabung dengan Tang Wulin. Jiwa roh logam Xie Xie telah menerima mutasi kecil. Selama dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, dia bisa menyerap dua jiwa roh dan menyatukannya menjadi satu. Pada saat itu, ini adalah satu-satunya jiwa roh seratus tahun, jadi keluarganya harus membayar setara dengan jiwa roh seribu tahun untuk jiwa roh seratus tahun ini. Dengan demikian, belati naga cahaya dan belati naga bayangan keduanya mendapat manfaat dari fusi jiwa roh ini. Dan seperti dua keterampilan jiwa pertamanya, dia juga menyembunyikannya. Dalam arti tertentu, jiwa bela diri kembar Xie Xie sebenarnya sedikit lebih lemah dari jiwa bela diri kembar sejati. Ini karena belati naga cahaya dan belati naga bayangan berasal dari tempat yang sama dan memiliki sedikit perbedaan di antara keduanya. Akibatnya, mereka tidak saling melengkapi, dan kekuatan mereka hanya bersifat aditif, bukan perkalian. Perbedaan yang paling krusial, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa Xie Xie perlu mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela dirinya setiap kali dia mencapai kemacetan yang mencegahnya mencapai peringkat berikutnya. Ini benar-benar berbeda dari jiwa bela diri kembar sejati di mana hanya satu dari mereka yang membutuhkan cincin jiwa untuk terus maju, yang lain dapat disimpan untuk ditingkatkan di masa mendatang. Secara alami, tidak ada orang lain selain dia dan keluarganya yang mengetahui rahasia ini. Jiwa roh pertama Xie Xie sangat cocok dengannya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan jiwa roh yang kompatibel dengan yang sekarang di masa depan. Meskipun jiwa bela diri kembarnya memberinya keuntungan pada tahap awal kultivasi, karena kekuatan spiritual rata-rata, pertumbuhannya akan dibatasi kecuali dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh untuk kedua belati naganya. Platform kenaikan roh adalah salah satu solusi untuk masalahnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan jiwa roh logamnya. Jika itu mencapai level ungu seribu tahun, maka itu akan bisa memberinya cincin jiwa tambahan. Jika itu mencapai tingkat 10 ribu tahun hitam, maka akan ada yang lain di atas itu. Semakin sedikit jiwa roh yang diserap oleh guru jiwa, semakin sedikit kekuatan spiritual yang mereka butuhkan untuk menopangnya. Selain itu, jika jiwa rohnya ditingkatkan, maka keterampilan jiwa yang diberikannya juga akan ditingkatkan. Ini hanyalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk alasan ini, antisipasi CSI untuk platform kenaikan roh juga menjadi yang tertinggi di antara 5 siswa. Bahkan setelah menjelajahi hutan untuk sementara waktu, CSI belum menemukan satupun makhluk jiwa. Langkahnya ringan dan napasnya lemah saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, hanya menunggu binatang buas muncul kapan saja. akan lebih baik jika jiwa binatang yang menyendiri muncul. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh satu, jiwa rohnya masih akan menerima beberapa keuntungan. Mata CSI berbinar karena gugup dan kegembiraan. Hah! Perasaan aneh tiba-tiba membasahi tubuhnya. Dia menukik ke depan tanpa ragu sedikitpun. Beberapa lusin lampu terbang di atasnya, hampir saja hilang dari kepalanya. Dia berdiri dengan gerakan yang kuat dari tubuhnya. Serangan ini, dia ngeri melihat puluhan pasang mata merah tua yang berkelap-kelip terbuka di pepohonan. Serangan itu berasal dari mereka. Binatang jiwa tipe tumbuhan, pohon iblis merah. Ini buruk. Pohon-pohon ini muncul dalam kelompok besar. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, Xie Xie jauh lebih berpengetahuan tentang monster jiwa. Paling tidak, dia bukan orang yang sembarangan menyerang makhluk jiwa yang tidak bisa dia identifikasi. Dia tidak punya niat untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia berguling ke samping dan lari menjauh dari mereka. Benar saja, pohon setan merah menembakkan sinar cahaya ke arahnya tepat setelah dia bergerak. Seandainya dia lebih lambat, dia akan diubah menjadi bantalan dan mati. Sangat dekat, sangat dekat. Xie Xie terengah-engah. Zizi. Sebuah jeritan terdengar tepat sebelum bayangan kuning melesat langsung ke Xie Xie. Xie Xie buru-buru berhenti dan menebas pedang naga cahaya ke arah lawannya sambil berbelok ke arah lain untuk melarikan diri. Bayangan kuning seperti cambuk itu berputar di udara dan dengan mudah menghindari pedang naga cahaya. Seekor tikus raksasa yang lebih tinggi dari manusia yang digali dari tanah. Bayangan kuning itu sebenarnya adalah ekornya. Itu mengayunkan ekornya seperti lembing yang menusuk dada Xie Xie. Itu adalah tikus ekor panjang dengan tinggi lebih dari 2 meter. Ini adalah tikus ekor panjang 100 tahun. Alih-alih ketakutan, Xie Xie dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat tikus ini. Dia tahu bahwa ini adalah makhluk jiwa tipe penyendiri yang kuat yang biasanya memangsa serangga, tetapi bukan karnivora yang hebat. Ia bisa meluncurkan serangan cerdik dengan ekornya yang berubah-ubah, dan juga dilengkapi dengan mulut penuh gigi seperti baja yang bisa mengunyah logam yang tidak biasa. Xie Xie menendang dari pohon, tiba-tiba melayang ke udara. Dia melepaskan pedang naga cahaya pada tikus ekor panjang sementara tangan kirinya melambai sedikit mulus. Tikus ekor panjang bergoyang sedikit saat mengarahkan ekornya ke pedang naga cahaya. Seberkas cahaya melintas di ujung ekornya. Pedang naga cahaya terbelah dua, menyapu melewati tikus ekor panjang. Tikus itu sebenarnya sangat cepat dan lompatannya sangat kuat saat ia dengan cepat mengejar Xie Xie. Tepat pada saat itu, tikus ekor panjang tiba-tiba menjerit kesakitan. Garis berdarah meledak dari tubuhnya dan tubuhnya berceceran. Bagaimana Xie Xie bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia meledak dari batang pohon dan terbang ke udara, memutar tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dengan belati naga cahaya sebagai titik awal, dia menjatuhkan longtail mouse seperti bor. Tubuh tikus ekor panjang ditelan oleh badai naga cahaya dan berubah menjadi percikan darah dalam sekejap mata. Xie Xie dan tubuh longtail mouse mendarat di tanah pada saat bersamaan. Sebuah bola cahaya muncul dari tubuh tikus ekor panjang seratus tahun dan pindah untuk bergabung dengan Xie Xie. Xie Xie menjentikan belati naga cahaya dengan gembira, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di daerah itu lama-lama, jadi dia dengan cepat lari ke arah yang acak. Di hutan makhluk jiwa ini, bau darah adalah cara termudah untuk menarik makhluk jiwa lainnya, terutama makhluk jiwa karnivora. Secara alami, dia hanya bisa membunuh tikus ekor panjang begitu cepat karena dia bisa melancarkan serangan diam-diam dengan belati naga bayangannya. Serangan keduanya dengan light dragon blade-nya sebenarnya telah digunakan untuk menutupi shadow dragon blade yang diam-diam mengarah ke mouse. Itu sangat efektif, dan dengan light dragon storm-nya yang disiapkan sebelumnya, dia mampu melenyapkan lawannya dalam sekali jalan. Bang, bang, bang. Bang. Bahkan sebelum sie-sie sempat berlari terlalu jauh, ledakan teredam bergema dari bumi. Sie-sie tercengang. Suara itu, kenapa terdengar begitu menakutkan? Ah, Yuro. Di atas pohon raksasa, Wang Jin-si terengah-engah saat tubuhnya yang membesar mulai kembali normal. Dia baru saja bertempur sengit, dia telah bertemu dengan kawanan Winwolves 10 tahun sebelumnya. Meskipun mereka tidak kuat, mereka cepat dan banyak. Ada lebih dari 20 serigala dalam kelompok itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan besar dan pertahanan kokoh dari transformasinya, maka dia kemungkinan tidak akan berhasil keluar dari pertemuan itu dalam keadaan utuh. Sayangnya, jiwa rohnya tidak mendapat banyak manfaat dari pembantaian karena serigala itu hanya makhluk jiwa 10 tahun. Jiwa rohnya adalah roh tulang yang mirip dengan jiwa roh logam sie-sie yang juga telah menyatu langsung ke dalam jiwa bela dirinya. Dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, sementara kekuatan fisiknya habis. Untuk saat ini, dia harus istirahat dan pulih. Namun, yang tidak dia sadari adalah bahwa sesosok tubuh besar perlahan turun ke arahnya. Mengapa sekarang terlihat sedikit lebih gelap? Perasaan aneh telah merayapi pikiran Wang Jin-si. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi terkejut menemukan wajah seseorang dengan cepat turun ke arahnya. Itu adalah wajah wanita cantik, ketika dia membuka mulutnya, sederet taring jahat terlihat. Tapi yang lebih menakutkan bagi Wang Jin-si adalah kenyataan bahwa wajah wanita ini sebenarnya berada di perut laba-laba raksasa. Sol Lentiga Chapter 125 Chapter 125 Laba-laba Iblis 100 Tahun dan Binatang Jiwa 1000 Tahun Laba-laba Iblis Berwajah Manusia Ini adalah monster jiwa yang memburu laba-laba iblis berwajah manusia. Itu dianggap sebagai makhluk jiwa tingkat atas yang kuat. Bahkan pada level 100 tahun, itu bisa bersaing dengan monster jiwa 1000 tahun dengan pijakan yang sama. Wang Jin-si melepaskan diri darinya tanpa ragu sedikitpun. Bahkan jika dia dalam kondisi bagus, mustahil baginya untuk menang melawan lawan yang sekuat itu. Dengan kekuatannya yang melemah dan kekuatan jiwa yang habis, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri untuk hidupnya. Uh, seluruh tubuh Wang Jin-si menegang saat dia merasakan sesuatu melingkari tubuhnya. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia tidak dapat membebaskan diri. Bahkan jika dia mau, sekarang mustahil baginya untuk menekan tombol keluar darurat. Suara, siksi suosuo, muncul dari hutan yang dingin. Di saat berikutnya, Wang Jin-si merasakan sakit yang tajam sebelum tubuhnya mati rasa dan dingin dari dalam keluar. Ah, Yuro. Anggota staf pagoda jiwa segera memerintahkan, besiaplah untuk perawatan darurat. Tubuh Wang Jin-si menggigil saat kotak logam itu keluar. Penderitaan tidak berhenti bahkan setelah elektroda ditarik darinya. Selusin anggota staf berpakaian putih bergegas ke arahnya dalam sekejap. Salah satu dari mereka mengeluarkan jarum dan menusuknya ke leher Wang Jin-si, mengirimkan isinya ke aliran darahnya. Apakah itu laba-laba iblis berwajah manusia lagi? Iya, benda itu sangat kejam. Itu bahkan tidak memberi anak ini kesempatan untuk menekan tombol. Ah, keberuntungan anak ini benar-benar buruk. Petik 2 Wu Zhangkong dan Long Hengsu dengan tenang menyaksikan orang-orang berpakaian putih sibuk bergerak untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah tidak kurang dari 10 menit, pemimpin kelompok berpakaian putih menghela nafas lega. Tidak buruk, tekad anak ini sangat kuat dan dia seharusnya tidak memiliki masalah sekarang. Biarkan dia istirahat sebentar dan dia akan bangun. Petik 2 Selesai dengan penjelasannya, pria itu pergi bersama orang-orang berpakaian putih lainnya. Adegan kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhang Yangzi telah terperangah sejak saat orang-orang berbaju putih masuk apa? Apa yang terjadi? Guru Wu, Direktur Long, apakah Jin-si baik-baik saja? Bukankah platform kenaikan roh adalah tempat virtual? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kata-kata Zhang Yangzi menghilang saat dia melirik wajah pucat Wang Jin-si, kegembiraan sebelumnya sekarang digantikan oleh rasa takut. Anggota staff berkata, Saya sudah memberitahu Anda, meskipun platform kenaikan roh adalah virtual, itu masih berisi tingkat realitas. Segala sesuatu yang Anda rasakan di dalamnya akan seolah-olah Anda merasakannya dalam kenyataan. Jadi jika Anda terluka di dalam, maka Anda masih akan merasakan semua rasa sakit itu. Misalnya, jika Anda telah diiris menjadi mayat oleh bila angin burung hijau besar itu, maka Anda juga akan merasakan sensasi yang sama persis seperti mayat. Sensasinya akan sangat nyata dan akan menyerang pikiran Anda. Sederhananya, jika seseorang menyaksikan pergelangan tangannya digorok, maka mereka juga akan merasakan muncrat darahnya, suara itu menetes ke bawah. Bahkan ketika lukanya menutup dan mereka berhenti mengeluarkan darah, mereka masih merasakan darah menetes, sehingga otak mereka akan mengira mereka sudah mati. Setelah pikiran ini muncul di otak mereka, mereka akan benar-benar mulai mati. Platform kenaikan roh memiliki masalah ini, terutama untuk pemula seperti Anda. Untungnya, efeknya akan berkurang secara bertahap saat kekuatan spiritual Anda meningkat. Pada saat Anda dapat mengabaikan efeknya, saya tidak berpikir Anda akan dapat memasuki platform kenaikan roh dasar lagi dan sebagai gantinya harus memasuki platform kenaikan menengah. Sensasi di platform kenaikan menengah bahkan lebih berbeda. He he, platform kenaikan menengah. Ekspresi Zhang Yangzi berubah menjadi lebih buruk pada kata-kata ini. Dia benar-benar takut sekarang. Platform kenaikan roh ini sebenarnya bisa menghasilkan kematian yang sebenarnya. Ah Yu Ro. Gu Yue berkeliaran di hutan dengan linglung. Hutan yang rimbun, udaranya yang bersih, mengingatkannya pada sesuatu yang telah dia lihat seumur hidup. Sangat cantik. Saya sangat suka perasaan ini. Fakta bahwa pagoda jiwa telah menciptakan platform kenaikan roh dapat dianggap sebagai keajaiban. Dia terus menuju lebih dalam kekedalaman hutan. Selama perjalanannya, dia telah bertemu dengan beberapa makhluk jiwa. Tetapi untungnya, mereka lemah dan mudah ditangani. Setiap kali dia membunuh monster jiwa, cahaya redup akan memancar dari tubuhnya. Matanya semakin lebar dan lebar setiap kali dia merasakan cahaya ini. Di antara lima siswa, dia dan Tang Wulin memiliki pengetahuan paling sedikit tentang platform kenaikan roh. Saat dia berjalan, semak berdesir, lalu sosok tinggi tiba-tiba melompat keluar di depan Gu Yue. Itu adalah beruang raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter dan ditutupi bulu coklat muda. Beruang ini memiliki sepasang cakar besar dan mata kuning berkilau. Binatang buas itu melepaskan raungan menggelegar ketika melihat Gu Yue, lalu menyerbu ke arahnya. Ah, Yuro. Seribu tahun? Binatang jiwa seribu tahun muncul. Apakah Anda ingin memperingatkannya? Seorang anggota staff memandang ke arah Wu Zhang Kong dengan tatapan bertanya-tanya. Lihat saja sekarang. Mata Wu Zhang Kong tertuju pada layar. Itu adalah kristal bear seribu tahun yang jarang terlihat. Bahkan di zaman kuno itu akan sangat langka. Beruang kristal seribu tahun ini adalah mutasi dari spesies yang sama dengan beruang cakar ketakutan. Hanya saja, mutasinya membuatnya jauh lebih lemah daripada Fir Klaubear. Meskipun lebih lemah dari Fir Klaubear, kristal bear memiliki kemampuan khusus. Setiap satu serangannya akan menyebabkan tubuh lawannya mengkristal sebagian, menumpuk sampai lawannya akhirnya hancur dari serangan berikutnya. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat dan penghapusan cepat dari area yang mengkristal, seseorang dapat menghindari kerugian besar dari kristal bear. Kristal bear juga memiliki kelemahan, itu tidak memiliki kemampuan tempur jarak jauh. Bahkan tanpa dua cincin jiwa, Gu Yue dianggap yang terkuat di antara lima teman sekelasnya karena kontrolnya yang luar biasa atas elemen. Lebih jauh lagi, dengan kontrolnya atas elemen spasial bahkan serangan sie-sie bisa dihindari. Semakin besar tekanannya, semakin besar pertumbuhan seorang master jiwa. Wu Zhangkong sangat percaya akan hal ini. Dia ingin melihat bagaimana satu-satunya murid perempuannya akan bereaksi dalam menghadapi beruang kristal seribu tahun yang kuat. Saat Wu Zhangkong dipenuhi antisipasi, kristal bear melancarkan serangannya. Ah, Yuro. Gu Yue sama sekali tidak bingung. Cincin jiwa kuning tunggal muncul dari bawah kakinya sementara auranya menguat. Keterampilan jiwa pertama, elemental tide. Tubuh Gu Yue menjadi ringan saat cahaya hijau menyala. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, dia menghilang dari posisinya saat ini dan berpindah ke posisi lain. Serangan kristal bear hanya bertemu dengan udara. Tidak dapat menghentikan dirinya sendiri, ia berlari duluan ke pohon besar. Dengan punggungnya ke beruang kristal seribu tahun, Gu Yue melarikan diri. Jelas, dia tidak berniat melawan beruang kristal seribu tahun. Dia melambaikan tangannya ke belakang, melepaskan tornado. Tornado ini jelas tidak dimaksudkan untuk menyakiti beruang kristal, bagaimanapun juga, pertahanannya terlalu kuat untuk terpengaruh oleh angin. Namun, angin ini cukup untuk mengaduk dedaunan di pepohonan. Badai dedaunan beterbangan, menutupi garis pandang beruang kristal. Gu Yue memanfaatkan kesempatan ini untuk berteleportasi sekali lagi, mengubah arahnya lalu lari. Ah Yuro, cantik, tanggapannya cerdas, cepat juga, Long Heng Su memuji. Wu Zhang Kong mengangguk sedikit. Dia senang dengan keteguhan Gu Yue dalam menghadapi lawan yang menakutkan. Dia menilai kekuatan lawannya di awal dan membandingkannya dengan miliknya sebelum dengan cepat memilih bagaimana bereaksi. Pada akhirnya, dia memilih kabur. Meskipun melarikan diri itu mudah, bagian yang sulit adalah membuat pilihan seperti itu dalam sekejap. Ini hanya menunjukkan betapa tenang dan cerdasnya Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat layar lain, yang memiliki tiga titik di atasnya. Ketiga titik ini berarti hanya ada tiga orang yang tersisa di platform kenaikan roh. Gu Yue sebenarnya sedang berlari ke arah Tang Wulin pada saat itu. Yi, Wu Zhang Kong mengeluarkan suara terkejut atas penemuan ini. Ah, Yuro. Dua ledakan keras membuat sie-sie waspada. Asal mula ledakan ini cukup dekat dan dia tahu itu semakin dekat dengannya. Seseorang harus benar-benar percaya diri jika mereka bersedia menyebabkan keributan di dalam hutan binatang jiwa ini. Sie-sie tidak berani mengabaikannya, jadi dia memanjat pohon dengan kecepatan kilat sebelum menyembunyikan kehadirannya, menunggu dengan tenang. Kali ini, tetap diam adalah pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri untuk sie-sie. Lagipula, dia menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa ketika dia membunuh tikus ekor panjang itu. Sosok raksasa menyerbu dengan liar dari semak-semak tidak terlalu jauh darinya. Sie-sie dikejutkan oleh penampilannya karena itu benar-benar berlari ke arahnya. Binatang itu berdiri dengan dua kaki dan mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya tertutup sisi klogam sementara satu tanduk tumbuh dari kepalanya. Itu sebenarnya naga bertanduk yang sangat ganas. Sol Lentiga Chapter 126 Chapter 126 Mulut sie-sie terasa sedikit kering setelah melihat makhluk jiwa yang begitu ganas. Dia telah melihat semua makhluk jiwa yang dia temui hari ini di buku-buku sebelumnya. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan bisa dengan jelas mengingat naga bertanduk dua kaki ini. Itu adalah monster jiwa tipe naga dari varietas naga darat. Itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dianggap di antara jajaran teratas naga darat. Bahkan dalam kompleksitas hutan ini, ia mampu bergerak dengan kecepatan kilat dengan kemampuan melompat dan gerakan tersentak-sentak. Meskipun tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh, ia memiliki temperamen yang tak terhentikan. Selama ada mangsa dalam pandangannya, ia akan pergi ke ujung bumi untuk membunuhnya. Hanya keberuntungan macam apa ini bisa bertemu naga bertanduk seratus tahun. Di masa lalu, master jiwa sistem agiliti paling takut pada jenis makhluk jiwa ini. Tidak hanya cepat, serangan, kekuatan pertahanan, dan daya tahannya semuanya luar biasa. Sie-sie baru saja mendapatkan cincin keduanya. Bahkan di puncaknya, usahanya tidak akan berarti ketika menghadapi lawan yang sombong, apalagi untuk mengatakan kondisinya saat ini. Mengapa bajingan ini menuju langsung ke saya? Bang! Saat sie-sie merasa panik, naga bertanduk telah mencapainya dan menyerbu lebih dulu ke pohon tempat sie-sie bersembunyi tanpa ragu sedikitpun. Sebuah ledakan bergema di seluruh hutan saat pohon, yang lebih tebal dari lengan dua orang yang melilitnya, patah. Sie-sie buru-buru melompat ke pohon besar lain. Keraguan muncul dalam dirinya. Lengan depan pria ini tampak lemah. Seharusnya tidak bisa naik ke sini kan? Harapan adalah hal yang indah, tetapi kenyataan itu kejam. Setelah mematahkan pohon pertama, naga bertanduk segera berbalik dan menyerang pohon tempat sie-sie berlindung sekali lagi. Namun kali ini, hal itu tidak terjadi terlebih dahulu, sebaliknya, itu melompat. Makhluk itu melompat ke arah sie-sie, rahangnya yang mengangam mendekat ke arahnya. Pedang cahaya kemasan mendarat di armor timbangan naga bertanduk, meninggalkan bekas luka putih dalam hanya beberapa sentimeter. Sie-sie mengerti sekarang bahwa dia tidak berdaya melawan binatang ini, jadi dia hanya bisa melompat ke pohon lain. Naga bertanduk itu besar dan gesit. Dengan mendorong batang pohon dengan kakinya yang kuat, ia benar-benar dapat terus mengejar sie-sie di pepohonan. Itu sangat cepat dan tidak kehilangan satu inci pun dari sie-sie. Itu benar-benar layak disebut musuh dari Agility System Soul Masters. Sie-sie tidak berani menghadapinya dalam konfrontasi langsung karena dia tahu bahwa bahkan dengan Light Dragon Storm-nya, dia hanya akan membuang nyawanya. Sisik naga bertanduk ini sekokoh naga lapis baja, tapi juga sangat gesit. Dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, namun naga bertanduk sebenarnya perlahan mendekatinya. Sementara itu, kekuatan jiwa dan stamina sie-sie sedang terkuras, dia hanya bisa lari begitu lama. Apakah satu-satunya pilihan saya yang tersisa untuk menekan tombol keluar darurat? Hati sie-sie membara dengan kengganannya, lagi pula, ini adalah pertama kalinya di platform kenaikan roh. Bagaimana dia bisa membiarkannya berakhir dengan cara yang tidak memuaskan? Ho, raungan yang memekakan telinga selama seratus tahun dari naga bertanduk menyebabkan sie-sie memperlambat langkahnya saat badai menyerangnya dari belakang. Sie-sie memejamkan mata dan bergerak untuk menamparkan tombol. Dia tidak ingin menghilangkan sensasi patah tulang lagi. Tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu menarik pinggangnya, menariknya ke samping. Naga bertanduk menabrak pohon lain, serangannya hilang sama sekali. Sie-sie diam-diam bersuka cita di dalam hatinya, dia akrab dengan perasaan ditarik ini. Dia menahan diri untuk tidak menekan tombol. Naga bertanduk benar-benar keras kepala dalam pengejarannya. Namun, saat itu berbalik untuk terus mengejar sie-sie, cahaya perak terbang melewati sie-sie dan melesat menuju naga itu. Enyah! Setelah teriakan itu, gerakan naga bertanduk tiba-tiba berubah lamban di bawah pemilik aura suara itu. Karena kelambanannya, cahaya perak itu bisa langsung menabrak kepalanya. Bang! Naga bertanduk, yang tingginya lebih dari 3 meter, hancur dan terjatuh ke tanah. Hanya setelah berguling beberapa kali di tanah barulah dia bisa berdiri lagi. Meski hanya satu serangan, sudah ada tiga ledakan. Ia menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum melihat ke arah cahaya perak itu berasal. Tang Wulin menarik sie-sie kembali dengan blue silver grass-nya dan bertanya, Kamu baik-baik saja. Tang Wulin sebenarnya ada di dekatnya, dan langkah kaki naga bertanduk yang berat telah membangunkannya. Dia telah memanjat pohon untuk mengamati apa yang terjadi ketika dia melihat sie-sie dihadapkan pada serangan naga bertanduk. Tampaknya sie-sie sebenarnya cukup beruntung karena Tang Wulin ada di dekatnya. Selama meditasi Tang Wulin, dia menjadi akrab dengan tanaman di sekitarnya dan dapat dengan jelas mendeteksi aktivitas sie-sie dari penolakan tanaman. Lebih jauh, dia bisa secara samar-samar mengatakan bahwa tanaman menolak manusia. Itulah sebabnya dia bisa mencapai sie-sie begitu cepat. Saya baik-baik saja, sie-sie berkata sambil terengah-engah. Dia telah menghadapi situasi hidup dan mati beberapa saat yang lalu dan sekarang punggungnya sudah basah oleh keringat. Hati-hati, naga bertanduk sangat keras kepala dan tidak akan berhenti sama sekali setelah mengidentifikasi mangsanya. Petik 2, Tang Wulin tertawa. Sepertinya kau lupa kalau makhluk jiwa type naga adalah yang paling tidak menakutkan bagiku. Saya akan membandingkan kekuatan saya dengan itu. Sisi kemas menutupi lengan kanannya saat dia berbicara sementara aura naga yang kuat mulai memancar darinya. Biasanya, dengan sifat tirani, naga bertanduk akan menyerang mereka, tetapi aura Tang Wulin membuatnya ragu-ragu. Cakarnya digali ke tanah, seolah sedang menunggu sesuatu. Palu heavy silver yang dia lempar sebelumnya diambil dengan tarikan blue silver grass yang terhubung dengannya. Sekarang, dengan palu di masing-masing tangan Tang Wulin, apa yang harus dia takuti dari naga bertanduk? Aku akan melecehkannya dari samping jadi aku harus mengandalkanmu untuk menghadapinya secara langsung. Sie-sie berubah menjadi kabur dan muncul kembali dalam bayang-bayang pohon di dekatnya. Ini sudah diduga karena agility system Soul Masters unggul dalam menikam dari belakang daripada dalam konfrontasi frontal. Terlepas dari aura naga Tang Wulin, naluri naga bertanduk mulai mengambil alih. Setelah hanya sedikit ragu-ragu, itu melepaskan raungan yang mengerikan sebelum menyerang Tang Wulin. Target kemarahannya telah bergeser ke Tang Wulin setelah serangan palu itu. Cahaya cemerlang berkelap-kelip di mata Tang Wulin saat seutas rumput blue silver melesat ke arah cabang pohon dan melingkar di sekitarnya. Dengan tarikan tangannya, Tang Wulin melonjak ke udara. Dia jungkir balik di udara di atas naga bertanduk dan mendarat di atas kepalanya. Dengan kakinya tertanam kuat, dia melepaskan serangan ganas dengan tangan kirinya ke naga bertanduk. Setelah mengalami kekuatannya sekali, naga bertanduk tahu betapa menakutkannya palu ini. Itu memutar kepalanya sambil mengangkatnya, menembakkan tanduknya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak berani mengabaikan serangan seperti itu, jadi dia melepaskan cakar naga emasnya dan menghindari tanduk sambil meraih kepala naga itu. Untuk sesaat, naga bertanduk jelas menjadi lebih lamban setelah Tang Wulin melepaskan cakar naga emasnya. Meski hanya sesaat, kecepatan reaksinya masih melambat. Meskipun kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tang Wulin hebat, itu bukan tandingan naga bertanduk. Namun, hal ini diimbangi oleh pengaruh raja naga emas atas naga bertanduk. Uh, armor skala naga bertanduk itu kuat dan tengkoraknya kokoh, tetapi dalam sepersekian detik, itu ditembus oleh cakar naga emas Tang Wulin seperti itu adalah kertas beras. Tubuh naga bertanduk seratus tahun kehilangan semua kekuatannya. Ia bahkan tidak bisa berteriak karena roboh di tempat. Lingkaran kuning muncul dari tubuhnya dan menyatu menjadi ular kecil, gold light, yang menjerit kesenangan saat lapisan cahaya kemasan menutupi tubuhnya setelah cahaya menyatu dengannya. Tang Wulin menatap tangan kanannya saat tangan kanannya kembali normal. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terduga saat ini. Ketika cakar naga emasnya melakukan kontak dengan tengkorak naga bertanduk, rasanya seperti tahu, tidak mampu menahan sedikitpun perlawanan terhadap kekuatan tirani. Tampaknya makhluk jiwati penaga dan jiwa bela diri menjadi lawan yang sangat baik baginya. Memang, efek penekanan garis keturunannya terlalu hebat. Dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang mudah tanpa itu. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala naga bertanduk. Gedebuk tumpul terdengar. Kepala bergerak sedikit ke belakang, tapi kekuatan rebound membuat tinjunya sakit. Memang, efek menghancurkan cakar naga emas sangat luar biasa. Dia perlu menguji efek dan batasannya lebih lanjut sehingga dia bisa memanfaatkannya secara maksimal. Bagaimanapun, menggunakannya untuk waktu yang sesingkat itu sebenarnya telah menghabiskan 30% kekuatan jiwanya. Ini jelas merupakan salah satu kelemahan menggunakan cakar naga emas. Tingkat konsumsinya sangat mengerikan. Namun, tanpa kekuatan garis keturunannya, dia sepertinya tidak akan bisa melepaskan serangan level ini. Sangat ganas. Sye Sye berkata sambil berjalan, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Naga bertanduk telah mengejarnya ke gerbang surga. Namun, itu dihancurkan dalam sekejap oleh Tang Wulin. Solen 3 Chapter 127 Chapter 127 Trio vs Beruang Kristal Jika ini adalah makhluk jiwa yang nyata, maka anda akan dapat menyerap cincin jiwa 100 tahun secara langsung. Tapi sayang sekali tidak, kata Sye Sye sambil memberi Tang Wulin acungan jempol. Tang Wulin berkata, tidak akan semudah ini jika itu bukan monster jiwa tipe naga. Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari samping. Itu bukan naga. Sekarang cepat dan bantu aku. Petik 2 Cahaya perak menyala dan sosok halus muncul tidak terlalu jauh dari Tang Wulin dan Sye Sye. Dengan lampu hijau di bawah kakinya, Guyue mencapai mereka dengan kecepatan kilat. Sebuah lolongan datang dari belakangnya, mengumumkan sosok raksasa itu saat bergegas keluar dari semak belukar. Sial! Kristal BR itu sangat besar, Sye Sye terbelalak saat melihat beruang itu, sementara Tang Wulin berdiri tertegun. Beruang Kristal 1000 tahun praktis tidak berbeda dari bulldozer saat ia menerobos semak belukar. Setiap pohon kecil yang cukup malang untuk menghalangi jalannya hanya mengkristal, kemudian dihancurkan menjadi bubuk halus. Itu hanya sombong. Cahaya perak menyala lagi, dan Guyue muncul tepat di depan keduanya. Wajahnya pucat karena kelelahan saat dia mengumpulkan kekuatannya sekali lagi dan berteleportasi untuk bersembunyi di belakang Tang Wulin. Tang Wulin menelan ludah. Nalurinya memberitahunya bahwa beruang ini jauh lebih kuat dari naga bertanduk 100 tahun yang baru saja dia bunuh. Jongkok, Tang Wulin meraih naga bertanduk yang kaku dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Sisik di lengan kanannya mulai bersinar cemerlang ketika Tang Wulin melepaskan raungan dan melemparkan mayat naga bertanduk raksasa ke beruang kristal 1000 tahun. Koma-koma! Astaga! Kekuatannya gila, mata Long Hengsu membelalak kaget saat melihat Tang Wulin mengangkat mayat naga bertanduk. Pada saat itu, Wang Jin-si terbangun dari tidurnya, kulitnya masih pucat pasi. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia mengingat perasaan kaki laba-laba memasuki tubuhnya dan rasa dingin berikutnya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi sisa yang dialami Wang Jin-si jauh lebih parah daripada yang dialami Zhang Yang-si. Ketika Zhang Yang-si menyaksikan Tang Wulin membunuh naga bertanduk dalam satu serangan, matanya sudah menjadi tumpul, karena dia tahu bahwa bahkan dengan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan naga bertanduk dalam satu serangan, memukul. Bahkan, dia ragu akan mampu menembus pertahanannya. Belum lagi sekarang binatang yang lebih kuat telah muncul. Satu serangan dari cakar Tang Wulin telah membunuh naga bertanduk 100 tahun, jadi Zhang Yang-si hanya bisa membayangkan pemandangan mengerikan dari dirinya yang menerima serangan cakar itu. Terlalu menakutkan. Itu terlalu menakutkan untuk dibayangkannya. Selama tes, kekuatan Tang Wulin hanya ditampilkan sebagai angka, tetapi sekarang, Zhang Yang-si dapat dengan jelas melihat betapa kuatnya Tang Wulin. Dia telah melemparkan mayat naga bertanduk raksasa itu begitu saja, sepertinya kekuatan yang berharga beberapa ribu kilogram itu benar-benar tidak ada yang bisa diejek. Akankah ketiganya benar-benar bisa membunuh monster jiwa seribu tahun? Zhang Yang-si berpikir dengan gugup pada dirinya sendiri. Saat dia menyaksikan mereka bertiga berhadapan dengan makhluk jiwa yang begitu kuat, dendamnya terhadap ketiganya mendingin dan dia mulai mendukung mereka. Koma-koma. Hou, beruang kristal seribu tahun meraung saat ia meraih kaki naga bertanduk yang masuk. Kristal emas gelap terbentuk di kaki naga, menjalar ke tubuh bagian atas mayat. Dalam beberapa saat, itu menutupi lebih dari setengah dari mayat naga itu. Beruang itu menundukkan kepalanya dan melemparkannya ke bawah. Bang, bagian bawah dari tubuh naga itu hancur menjadi serpihan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Sial, ini sangat ganas. Masalah apa yang kau bawa untuk kami, Gu Yue? Mengapa Anda memprovokasi sesuatu yang begitu kuat? Saya pikir itu sebenarnya salah satu dari monster jiwa seribu tahun terkuat di platform kenaikan roh dasar. Sebelum dia selesai berbicara, Xie Xie sudah terbang menuju beruang dengan belati naga cahaya di tangan. Dia harus bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam setiap saat. Gu Yue terengah-engah saat dia berkata, siapa yang memprovokasi itu? Itu yang memprovokasi saya, oke. Petik 2, Tang Wulin tetap diam saat mereka berdua bercanda. Dengan blue silver grass menempel pada dua palu, dia mengirim mereka terbang menuju kepala beruang. Ah, pria besar ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu mungkin tidak gesit atau secepat naga bertanduk, tapi serangan dan pertahanannya jauh melebihi naga bertanduk seratus tahun. Ini? Ini adalah binatang jiwa seribu tahun. Binatang jiwa seribu tahun yang menghasilkan cincin jiwa ungu di masa lalu. Tang Wulin tidak takut sama sekali, sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur. Bagaimanapun, ini adalah platform kenaikan roh. Mereka bisa melarikan diri dari medan perang kapan saja dan tidak ada yang lebih memuaskan dari pertarungan sebenarnya. Dia belum pernah bertemu dengan makhluk buas jiwa di dunia nyata, jadi hari ini bisa dianggap sebagai pembuka matanya. Bang-bang, Crystal Bear tidak terlalu cepat karena tetap di tempatnya dan hanya memblokir dua palu dengan tangan terangkat. Dampak kuat dari 200 kg palu menghantam Crystal Bear, membuatnya tersandung mundur selangkah. Namun, Crystal Bear sekarang menjadi marah. Sebuah lampu kuning menyala di tubuh Crystal Bear saat itu menyerang Tang Wulin dengan raungan. Tang Wulin berteriak, Kalian berdua mundur. Sye-sye, apa kelemahan benda ini? Meskipun dia juga mempelajari binatang jiwa, Sye-sye tidak diragukan lagi adalah yang paling berpengetahuan di antara ketiganya. Bagaimanapun, Sye-sye telah menerima pendidikan yang ketat sejak kecil. Kulit Crystal Bear sekeras tembaga dan tulangnya sekeras besi, tapi titik lemahnya adalah lehernya. Lehernya adalah bagian terlemah dari tubuhnya dan semua sarafnya berkumpul di sana juga. Petik 2, mengerti, Tang Wulin menarik seutas rumput blue silver, membuat dirinya melayang ke udara dan menghindari serangan Crystal Bear. Untung binatang itu memiliki titik lemah karena Tang Wulin tidak terlalu gesit. Dan mungkin, mungkin saja, Tang Wulin akan berhasil mengalahkannya dengan cakar naga emasnya. Bagaimanapun, mereka berada di platform kenaikan roh. Jika mereka tidak bereksperimen dengan hal-hal di sini, lalu di mana mereka akan menguji cakar naga emas. Kalian berdua alihkan perhatiannya dan aku akan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tang Wulin berteriak dari udara. Seribu tahun serangan Crystal Bear hanya bertemu dengan udara. Itu lebih pintar dari naga bertanduk. Itu merobek pohon kecil dari tanah dan melemparkannya ke udara di Tang Wulin. Dengan palu sudah di tangannya, Tang Wulin menghancurkan pohon itu hingga terpisah, tetapi dikirim terbang ke udara sesudahnya. Beruang itu langsung menuju ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Uh, pedang cahaya yang tak terlihat menghantam lehernya, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Beruang itu menggeram karena ia berbalik untuk melihat penyerangnya. Sye-sye berteriak sekuat tenaga, Ayo jika kamu berani. Dia menebas dengan belati naga cahaya dan mengirimkan pedang cahaya lain terbang ke arah beruang. Sementara itu, Tang Wulin dengan cepat berhenti jatuh saat lampu hijau menutupi tubuhnya. Dengan tarikan lain di blue silver grass dan bantuan elemen angin, dia melayang kembali ke udara. Lebih dari selusin es terbang untuk memberi Tang Wulin pijakan di udara, memungkinkannya untuk mengubah arah sekali lagi. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawahnya sebagai sulur demi sulur rumput blue silver yang melilit kaki beruang kristal. Tang Wulin tidak menyangka rumput blue silver miliknya berhenti dan mengikat beruang kristal, dia hanya berharap itu cukup untuk memperlambat penurunan. Namun, sebuah pemandangan aneh muncul. Kristal Bear mengerahkan kekuatannya dalam upaya untuk melepaskan diri dari rumput blue silver yang melilit kakinya. Biasanya, itu akan berhasil, tetapi pada saat itu, cahaya kemasan muncul di rumput blue silver. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, itu sudah cukup untuk menghentikan beruang itu sedetik. Hanya satu detik sebelum Kristal Bear melepaskan diri dari blue silver grass, tapi yang kedua itulah yang diinginkan Tang Wulin. Detik itu, kekuatan jiwa Tang Wulin belum terkuras seperti sebelumnya. Faktanya, itu tidak dikonsumsi sama sekali, karena rumput blue silver miliknya telah tumbuh jauh lebih kuat secara bawaan setelah dia menyerap kekuatan segel pertama. Cie-Cie memanfaatkan sepenuhnya keheningan sesaat beruang kristal untuk berbalik dan mundur. Kecepatan mundurnya, dengan bantuan elemen angin guyue, sangat eksplosif. Soul Land 3 Chapter 128 Chapter 128 Kawan Sementara Cie-Cie mundur, bola api raksasa meledak di sisi lain kepala Kristal Bear. Guyue memulai serangannya dari samping. Ketiganya berdiri dalam formasi segitiga, dengan Kristal Bear di tengahnya. Itu menghentak dengan keras, tidak dapat memutuskan yang mana dari ketiganya yang akan diserang. Cie-Cie, serang perutnya. Guyue, serang matanya. Tang Wulin dengan keras menginstruksikan saat dia menembakkan untayan rumput blue silver ke cabang pohon, menariknya untuk dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang beruang kristal. Tingkat koordinasi ini diharapkan setelah semua waktu mereka dihabiskan untuk berkultivasi bersama. Cie-Cie tidak repot-repot menyembunyikan dirinya saat ini. Dengan sekejap sosoknya, dia mengacungkan belati naga cahaya dan belati naga bayangan, satu berwujud dan yang lainnya tak terlihat. Dia menebas udara, mengirimkan sepasang pedang cahaya ke perut Kristal Bear. Uh, uh, Kristal Bear sangat marah. Mungkin sebelumnya tidak tahu mana yang akan ditargetkan, tetapi sekarang berhasil. Segera mengambil langkah besar menuju Cie-Cie. Namun, pada saat itu, bola api yang berkobar terbang ke matanya. Meskipun bola api ini lebih kecil dari yang sebelumnya, jumlahnya jauh lebih besar. Kristal Bear mengangkat cakar di depannya sambil menundukkan kepalanya. Saat dia menerima serangan ke perutnya sebelumnya, dia sudah mulai menurunkan posisinya. Sekarang, itu dipaksa untuk lebih membungkuk pada dirinya sendiri. Saat itulah Tang Wulin memilih untuk menyapu. Palu di tangan kanannya ditahan sementara palu di tangan kirinya diposisikan dalam posisi bertahan di depan dadanya. Dengan kecemerlangan kemasan, dia melepaskan cakar naga emasnya saat palu turun ke leher beruang kristal dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tang Wulin mengerti bahwa kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu langkah ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia hanya merasa cukup untuk satu serangan ini. Dia harus mempertaruhkan segalanya pada serangan ini, jika itu tidak membunuh beruang, maka ketiganya akan dipaksa untuk melarikan diri dari platform kenaikan roh. Serangan Tang Wulin disertai dengan peluit yang menusuk telinga saat bila angin hijau memotong udara dan menghantam perut kristal bear. Gu Yue telah meledak dengan kekuatan untuk menyamai langkah Tang Wulin dan menyembunyikan suara serangannya. Mempertimbangkan fakta bahwa mereka masih berusia sembilan tahun dan tidak memiliki keterampilan jiwa yang kuat, apa yang telah mereka capai sejauh ini dalam pertempuran ini sudah luar biasa. Dia datang. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin menyapu tengkuk beruang dengan cakar naga emasnya. Suara berderak, kakak, datang dari leher beruang saat Tang Wulin mencengkramnya dengan erat menggunakan efek menghancurkan cakar naga emasnya dengan kekuatan penuh. Leher kristal bear telah hancur. Harus dikatakan bahwa kekuatan penuh Tang Wulin lebih dari seribu kilogram. Dan dengan tambahan efek penghancuran, seseorang hanya bisa membayangkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa dibandingkan dengan naga bertanduk seratus tahun, kulit beruang kristal sangat keras dan benar-benar memberikan perlawanan yang mencegahnya dari menghancurkan lehernya sepenuhnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang begitu besar atau tidak menyerang titik lemah kristal bear, dia takut serangan itu kemungkinan besar akan gagal. Apakah sudah selesai? Si E-Sie menatap saat seribu tahun kristal bear jatuh lebih dulu. Pemandangan ini, selain suara lehernya yang berderak, sudah cukup membuatnya melompat ke girangan. Dengan dua cincin jiwa, dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Jadi fakta bahwa itu mereka benar-benar bisa menjatuhkan makhluk jiwa yang begitu kuat adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pada saat itu, lapisan cahaya kuning cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh kristal bear. Cakupan cahaya ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar satu meter dalam radius, tetapi sebenarnya menyelimuti Tang Wulin sepenuhnya. Tidak, Gu Yue memekik saat cahaya kuning segera mengkristal tubuh Tang Wulin. Tubuhnya membeku dalam pendiriannya. Dia secara bertahap mulai terjungkal dan jatuh ke tanah. Kristal rapuh dan akan pecah menjadi pecahan saat terkena benturan. Tang Wulin akan segera hancur. Meskipun ini adalah platform kenaikan roh, masih akan ada efek sisa setelah mengalami trauma hancur berkeping-keping. Bahkan, bisa mengakibatkan cedera permanen. Gu Yue muncul di sampingnya dengan kilatan cahaya perak. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menahan tubuh Tang Wulin. Bentuk kristalisasi Tang Wulin tidak hanya menambah berat badannya, tetapi dia juga masih memegang palu perak beratnya. Orang tidak bisa menebak berapa beratnya sekarang. Gu Yue didorong ke tanah oleh kristal Tang Wulin. Gedebuk itu terdengar dan membuatnya pusing, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mencegah Tang Wulin jatuh ke lantai dan hancur. Selama dia tidak hancur berkeping-keping untuk beberapa saat setelah kristalisasi, kristal secara bertahap akan surut dengan sendirinya dan lenyap. Karena inilah waktu yang paling menakutkan adalah tepat setelah kristalisasi oleh beruang kristal. Kesadaran Tang Wulin kabur, tetapi dia merasakan sesak dan nyeri yang tajam di dadanya. Dia tidak bisa merasakan sekelilingnya, tetapi ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia heran menemukan energi seperti benang emas yang tampaknya muncul dari keadaan tertahan untuk terhubung ke seluruh tubuhnya. Energi kuning gelap mengalir ke setiap sudut tubuhnya, tetapi ditentang oleh benang emas. Dia tahu bahwa benang emas ini bukanlah kekuatan jiwa karena dia sudah menghabiskan semuanya ketika dia menggunakan cakar naga emasnya. Dia juga yakin bahwa kemunculan benang emas ini berfungsi untuk mengurangi rasa sesak yang dia rasakan. Tang Wulin, Gu Yue. Sie-Sie buru-buru bergegas ke sisi mereka. Dia dengan hati-hati mengangkat Tang Wulin dan menarik Gu Yue, yang terjebak di bawahnya, keluar. Mata Gu Yue terpejam, wajahnya seperti selembar kertas emas dan napasnya lemah. Dia terluka ketika Tang Wulin yang mengkristal jatuh di atasnya. Sie-Sie melihat sekelilingnya. Dia sedikit ragu-ragu, sebelum menamparkan tombol keluar di punggung tangan Gu Yue. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Tang Wulin masih tertutup kristal, jadi tidak mungkin dia menekan tombol Tang Wulin. Tiba-tiba, semak belukar di sekitarnya bergemerisik dengan keras. Sepertinya ada sejumlah binatang mendekati mereka. Apa yang saya lakukan? Tang Wulin masih mengkristal, dan saya tidak dapat mengirimnya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Sie-Sie dengan kuat memegang belati naga cahaya dan belati naga bayangan saat dia memikirkan pilihannya. Dia harus melarikan diri sekarang selagi dia masih bisa, karena kekuatan jiwanya hampir habis. Tetapi jika dia pergi, maka Tang Wulin yang mengkristal akan tetap di sini sendirian. Menghadapi dilema seperti itu, dia tidak ragu memilih jalan yang lebih sulit. Dia berlutut di samping Tang Wulin untuk menghemat sisa tenaganya dan mulai mengatur pernapasannya. Tatapannya bersinar dengan cahaya yang tegas. Rekannya ada tepat di sampingnya, jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya pada saat seperti itu? Ketika dia masih kecil, ayahnya telah memberitahu dia bahwa seorang pria sejati dapat mendukung surga dan bumi. Dia harus menjadi pria yang dapat mendukung surga dan bumi. Laki-laki harus setia, menghadapi bahaya secara langsung, dan tidak pernah meninggalkan rekan-rekan mereka, bahkan dengan harga hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya Cie-Cie menghadapi situasi seperti ini, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia seperti anak sapi yang baru lahir, dia sama sekali tidak pemberani. Sebaliknya, dia merasa dirinya bersemangat. Satu demi satu sosok hijau tua perlahan muncul dari sekitarnya. Setidaknya ada sepuluh orang. Mereka adalah serigala dengan bulu hijau tua di punggung mereka. Mata kuning mereka dipenuhi dengan kekejaman sedingin es. Perlahan, mereka maju ke arah Cie-Cie dan Tang Wulin. Setengah dari mereka menuju mayat naga bertanduk yang tersisa sementara setengah lainnya terus maju menuju Cie-Cie dan Tang Wulin, mengelilingi keduanya. Serigala hijau, makhluk jiwa sepuluh tahun. Di antara binatang buas sepuluh tahun, itu sangat kuat, dengan sifat kekerasan dan secara alami cenderung hidup dalam kelompok. Serigala hijau yang kuat mampu membudidayakan hingga tingkat seratus tahun dengan mengandalkan mayat yang membusuk untuk makanan. Terus terang, mereka adalah pemulung hutan. Cie-Cie beralih ke posisi bertahan dengan dua belati dan mengamati serigala yang bergerak perlahan. Dia berteriak sekuat tenaga, kamu bisa mendapatkan mayat Crystal Bear, tapi jika kamu menyerangku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia tidak tahu apakah makhluk jiwa sepuluh tahun ini benar-benar bisa memahami kata-katanya, tetapi teriakannya masih membuat mereka ragu-ragu untuk beberapa saat, dan itu sudah cukup baginya. Selama dia bisa menunda mereka cukup lama, Tang Wulin akan membebaskan diri dari kristalisasi, dan kemudian mereka bisa melarikan diri bersama. Namun, serigala hijau jelas jauh lebih tertarik padanya daripada mayat beruang kristal. Mereka tidak mengerti satu katapun yang dia ucapkan dan terus mempererat lingkaran mereka di sekitarnya. Di bawah tatapan mata suram mereka, jantung Cie-Cie tidak bisa membantu tetapi berpacu dengan cemas. Saya tidak bisa ragu lagi. Saya harus mengambil inisiatif dan mengambil langkah pertama. Soul Land 3 Chapter 129 Chapter 129 Akhir Ujian Platform Kenaikan Roh Cie-Cie menebas pedang naga ringan sambil meluncur ke samping, dengan cepat menutup jarak antara dia dan serigala hijau lainnya. Uh, salah satu serigala hijau yang lehernya diiris oleh pedang naga cahaya, mengeluarkan teriakan sedih saat darah menyembur keluar. Cie-Cie dengan gesit bergerak menuju serigala hijau lainnya, tetapi ia membuka mulutnya dan melepaskan bila angin hijau ke arahnya. Cie-Cie menanggapi serangan ini dengan menekuk tubuhnya, sepenuhnya menghindari bila angin. Dengan punggung ditekuk, dia menerkam serigala hijau. Setelah menyapu kedua belati, tenggorokan serigala itu robek dan dia tiba di sisi serigala lain. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memotong arteri di leher serigala dengan belati naga bayangannya, segera melepaskan semburan darah lagi. Hanya butuh beberapa saat sebelum kehidupan berhenti mengalir melalui pembuluh darah serigala. Meskipun serangannya telah berjalan sesuai rencananya, menyebabkan tiga serigala mati, para serigala itu juga melancarkan serangan mereka sekarang. Lusinan bila angin terbang ke arahnya pada saat itu. Cie-Cie mengelak dengan sekuat tenaga, tapi dia menderita beberapa luka di punggung dan kaki kirinya dari serigala yang baru saja bertunangan dengannya. Jaketnya sudah diwarnai merah tua. Bajingan, Cie-Cie menjerit, lalu berguling ke samping, menghindari bila angin lain saat dia mengacungkan kedua belati dan terus berperang melawan kelompok serigala ini. Dia tidak berani menggunakan keterampilan jiwa dengan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa. Kaki kirinya terluka dan terbukti menjadi beban kecepatannya sekarang, sementara seluruh tubuhnya penuh luka dan memar. Hanya beberapa saat, namun dia sudah berlumuran darah. Adegan pertempuran mereka hanya bisa digambarkan sebagai salah satu dari keputusasaan. Untuk setiap serigala yang dia bunuh, banyak luka ditimbulkan di tubuhnya sebagai gantinya. Meskipun benar-benar berlumuran darah, dia tidak goyah dan mundur. Dari awal sampai akhir, dia bergerak berputar-putar di sekitar Tang Wulin yang mengkristal, melindunginya dari serigala. Dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan di tangan, dia melanjutkan pertahanan sembrono melawan serangan serigala. Energi kuning gelap akhirnya surut, dan indera Tang Wulin berangsur-angsur mulai kembali padanya. Hal pertama yang dia cium adalah bau darah. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok merah tua yang hampir tidak bisa berdiri. Wow! Seekor serigala melolong, menggambar serigala hijau yang sangat besar untuk menerkam sosok berdarah itu. Aku akan melawanmu sampai mati. Raungan gila sie-sie membangunkan Tang Wulin dari pingsannya. Belati naga cahaya dan bayangan tersebar pada saat itu. Serigala hijau mendarat di sie-sie dan mendorongnya ke bawah. Itu membuka mulut penuh belati tajam dan menggigit leher sie-sie. Bang! 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 Sebuah cahaya perak terbang dan tiga ledakan bergemas satu demi satu. Serigala raksasa itu menjerit kesakitan karena terlambat menyadari bahwa tengkoraknya telah retak terbuka. Bingung? Sie-sie hanya merasakan seseorang menamparkan punggung tangannya, dan di saat berikutnya, kegelapan memasuki matanya. Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Setelah menghancurkan tengkorak serigala yang ada di atas sie-sie, Tang Wulin melihat pemandangan pahit di sekitarnya, memperbarui tekadnya. Dia tidak melihat Guyue dimanapun dan menebak bahwa dia sudah kembali. Dia menekan tombol di punggung tangannya, dan kegelapan memasuki matanya seperti yang lainnya. Setelah menghilang dari hutan, bila angin yang ditembakkan oleh serigala bertemu dengan apapun kecuali udara. Kegelapan diganti dengan cahaya saat Tang Wulin dengan cepat melesat keluar dari kotak logam dan berteriak, Sie-sie. Tang Wulin menyipitkan matanya agar tidak terpesona oleh kehadiran cahaya yang tiba-tiba saat dia mencari sie-sie. Dia melihat Zhang Yangzi, Wang Jinxi dan Guyue yang bergerak-gerak, yang duduk dengan wajah pucat. Lalu ada kotak logam terbuka di sampingnya. Tang Wulin bergegas ke kotak tempat sie-sie berada. Sie-sie, sie-sie. Tang Wulin dengan cemas memanggil. Saya, saya baik-baik saja. Sedikit sakit. Sie-sie berkata dengan lemah, saat dia berjuang untuk membuka matanya. Tang Wulin akhirnya bisa rileks sekarang karena dia tahu sie-sie baik-baik saja. Gelombang kelelahan dan perasaan mati lemas kristal menguasainya. Kakinya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh ke pantatnya. Wu Zhang Kong dan Long Heng Su berdiri di samping. Long Heng Su benar-benar terkejut, sementara Wu Zhang Kong tetap tenang seperti biasanya. Anggota staf pagoda jiwa berseru dengan tulus, para jenius. Mereka benar-benar jenius yang layak dipelihara. Apakah Anda yakin anak-anak ini baru berusia sembilan tahun? Petik 2. Tatapan anggota staf membara dengan harapan, terutama ketika dia mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Sie-sie dan Guyue. Dia telah menyaksikan seluruh pertunjukan mereka. Adegan yang paling menakjubkan tidak diragukan lagi ketika Tang Wulin telah menjatuhkan monster jiwa yang kuat hanya dalam dua serangan. Tangan kanannya yang berubah jelas memiliki kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Tidak hanya mampu membunuh naga bertanduk seratus tahun dalam satu serangan, tetapi juga cukup kuat untuk menghancurkan beruang kristal seribu tahun. Jika mereka sedikit lebih berpengetahuan tentang kristal bear, maka mereka tidak akan menderita pada akhirnya, dan pembunuhan mereka akan dianggap sempurna. Penampilan Guyue sama-sama patut dikagumi. Koordinasinya dengan Tang Wulin luar biasa. Dia telah menggunakan berbagai elemen pada saat-saat optimal untuk membantunya, dan itu juga berkat dia bahwa Tang Wulin tidak terluka pada akhirnya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan bentuk kristal, yang beratnya lebih dari 500 kg, untuk mencegahnya hancur. Anggota staff tahu bahwa dalam situasi seperti itu, orang biasanya tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu nyata atau virtual. Fakta bahwa Guyue mampu membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan Tang Wulin berarti bahwa bahkan pada kenyataannya, dia akan sama penentu. Mereka hanya anak-anak berusia 9 tahun. Dengan pertemanan yang begitu kuat, bagaimana mungkin koordinasi mereka tidak sedalam ini. Pantas saja ISCA Akademi rela merogoh kocek begitu banyak untuk membawa mereka ke sini. Meskipun mereka tidak lama berada di platform kenaikan roh, mereka dihadapkan dengan rintangan terbesar sepanjang waktu. Dan si E-Sie pada akhirnya, meskipun tahu dia bukan tandingan serigala, dia tetap tinggal demi rekannya. Dia terus melindungi Tang Wulin sampai kristalisasi menghilang dan akhirnya dikirim hanya ketika Tang Wulin telah dibebaskan. Meskipun seseorang tidak akan benar-benar mati di platform kenaikan roh, luka yang mereka derita semuanya terasa sangat nyata. Si E-Sie telah menderita puluhan luka di tubuhnya, namun dia masih terus bertarung dan melindungi Tang Wulin sampai akhir. Selama waktu itu, dia telah meminimalkan cedera yang dideritanya sambil memaksimalkan jumlah musuh yang dia bunuh. Dia benar-benar luar biasa. Anggota staff ini belum pernah melihat pertunjukan pertama yang luar biasa seperti ini dari Soul Masters sebelumnya. Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa anak-anak ini hanya memiliki satu atau dua cincin. Wu Zangkong perlahan berjalan ke lima siswa, suaranya yang membosankan memenuhi telinga mereka. Mulai sekarang, kalian berlima adalah skuadron pertempuran mini. Kaptennya adalah Tang Wulin, dan wakil kaptennya adalah Sie Sie. Ayo pergi. Selesai berbicara, dia mulai memimpin mereka menuju lift. Kelimanya saling memandang dengan cemas dan kaget saat satu pikiran memasuki kepala mereka. Skuadron mini. Wang Jin Si memandang Tang Wulin, lalu Zhang Yang Zi, yang wajahnya tidak sedap dipandang, tetapi lebih dari itu, penuh rasa malu. Sebelum datang ke sini, Zhang Yang Zi penuh dengan ambisi dan daya saing, tetapi setelah menyaksikan peristiwa di platform kenaikan roh, ambisinya telah benar-benar hilang dari hatinya. Tanpa berbicara tentang kekuatannya, hanya tindakannya di platform kenaikan roh yang sangat kurang dibandingkan dengan rekan-rekannya. Terlepas dari apakah itu Tang Wulin yang telah membunuh dua makhluk jiwa yang kuat, Gu Yue yang rela berkorban, atau Sie Sie yang telah berjuang hampir sampai mati untuk rekannya, masing-masing dari mereka luar biasa. Jika dibandingkan dengan ketiganya, dia dan Wang Jin Si terlalu kurang. Wang Jin Si telah menemui ajalnya setelah bertemu dengan monster jiwa yang kuat, tapi dia, dia baru saja pacaran dengan bencana. Dalam perjalanan pulang, lima siswa masih memikirkan kejadian di platform kenaikan roh. Zhang Yang Zi sangat menyesal, sementara Tang Wulin merenungkan situasi di dalam platform kenaikan roh, pertempuran terus berulang di dalam pikirannya. Apa yang dia yakini, bagaimanapun, adalah bahwa pertempuran mereka di platform kenaikan roh hari ini sangat merangsang. Tang Wulin memiliki kesan yang sangat mendalam. Aku benar-benar bertarung dengan monster jiwa. Jadi seperti itulah rasanya bertempur melawan monster jiwa, meskipun aku tahu semuanya virtual di dalam platform kenaikan roh, aku merasa sedikit ketakutan saat mengingatnya. Itu adalah tekanan dari pertarungan hidup dan mati. Berkultivasi dalam situasi seperti itu jauh lebih baik. Soul Land 3 Chapter 130 Chapter 130 Evolusi Jiwa-jiwa Tang Wulin tiba-tiba merasakan kehangatan menyebar dari tulang punggungnya ke seluruh tubuhnya. Pada awalnya, itu sangat redup sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya, tetapi semakin dekat mereka ke akademi, semakin jelas perasaan itu. Saat kehangatan menyebar ke empat anggota tubuhnya dan meresap ke tulangnya, dia merasa sangat nyaman, tetapi pada saat yang sama, kelelahan menyapu dirinya. Di sisinya, Gu Yui menemukan bahwa seluruh tubuh Tang Wulin bergoyang saat dia tersandung. Dia dengan cepat mendukungnya, dengan cemas bertanya, Wulin, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, aku hanya merasa sangat mengantuk. Dengan dukungan Gu Yui, itu seperti saklar telah dibalik. Seluruh tubuhnya menjadi lemah dan jatuh ke pelukan Gu Yui. Wu Zangkong berhenti di tengah langkah dan dengan cepat berbalik, keheranan mewarnai wajahnya. Yang lain juga mulai memperhatikan perilaku abnormal Tang Wulin. Dalam sekejap, Wu Zangkong muncul di depan Tang Wulin, dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Kulit Tang Wulin bersinar dengan lapisan cahaya biru kemasan saat dia berbaring tak sadarkan diri, napasnya lesu. Situasi seperti ini, ketika Long Hengsu tiba dan melihat keadaan Tang Wulin, dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan tertentu. Tatapannya menjadi penuh perhatian. Wu Zangkong mengangkat Tang Wulin ke punggungnya. Dia baik-baik saja, hanya saja jiwa rohnya berkembang. Ah! Kempat siswa itu berseru serempak. Evolusi jiwa roh. Dalam perjalanan mereka ke platform kenaikan roh, Xie Xie sudah menjelaskan kepada Tang Wulin bagaimana mungkin untuk mengembangkan jiwa rohnya di dalamnya, tetapi dia hanya berbicara tentang kemungkinan. Evolusi jiwa roh sangat langka seperti memenangkan tiket lotere. Kesempatan untuk memasuki platform kenaikan roh bahkan sekalipun sulit didapat, apalagi kesempatan untuk membunuh monster jiwa yang kuat. Selain itu, beruang kristal seribu tahun yang mereka temui hari ini telah menjadi musuh yang sangat tangguh, sehingga bahkan para tetua jiwa tiga cincin akan menganggapnya menantang. Faktanya, mereka membutuhkan setidaknya tim yang terdiri dari tujuh orang untuk mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, setiap orang yang telah membayar harga besar untuk memasuki platform kenaikan roh akan selalu memperdebatkan siapa yang akan mendapatkan serangan terakhir pada makhluk jiwa dan menuai hasilnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka akan menderita banyak korban yang bertarung melawan monster jiwa yang begitu kuat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wu Zhang Kong berbicara dengan tenang. Jiwa rohnya secara alami lemah, jadi lebih mudah untuk berevolusi. Untuk setiap makhluk jiwa yang Anda bunuh di platform kenaikan roh, Anda mendapatkan sepersepuluh dari energi kultifasinya. Energi itu, pada gilirannya, akan tersebar secara merata di antara cincin-cincin jiwa Anda. Dengan kata lain, jika Anda membunuh binatang jiwa 10 tahun, jiwa roh Anda akan mendapatkan energi kultifasi selama 1 tahun. Jika jiwa roh Anda memiliki seratus sepuluh tahun energi, maka itu akan menjadi energi seratus sebelas tahun. Ketika terakumulasi hingga mencapai seribu, maka ia akan berevolusi. Jiwa roh Tang Wu Lin hanya sepuluh tahun. Dia memperoleh energi setidaknya 20 tahun dari membunuh binatang jiwa seratus tahun, dan energi senilai seratus tahun dari binatang jiwa seribu tahun. Selanjutnya, karena dia hanya memiliki satu cincin jiwa, semua energi terkonsentrasi ke dalam satu cincin itu, memungkinkan dia untuk mengembangkan jiwa roh sepuluh tahun menjadi jiwa roh seratus tahun. Adapun yang lainnya, Anda harus membunuh setidaknya 18 atau 19 ribu tahun makhluk jiwa untuk mengembangkan jiwa roh Anda. Dengan pemikiran ini, lakukan yang terbaik di masa depan. Petik 2 Benar sekali. Selain Tang Wu Lin dan Gu Yue, semua orang memiliki dua cincin jiwa. Ini berarti bahwa energi yang mereka peroleh dari membunuh makhluk jiwa akan terbagi antara dua cincin jiwa, dengan setiap cincin menerima 5% dari aslinya. Meskipun masih ada beberapa manfaat, jauh lebih sulit untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Belum lagi membunuh monster jiwa seribu tahun, bahkan jika itu hanya mencoba menemukan monster jiwa ribuan tahun di platform kenaikan roh dasar, itu sudah sangat sulit. Jadi pada akhirnya, tetap ada manfaatnya memiliki satu cincin. Setelah kembali ke akademi, Wu Zhang Kong diam-diam menyuruh semua orang kembali ke asrama mereka dan berkultivasi. Mereka perlu mencerna pengalaman tempur hari ini, dan Tang Wu Lin akan tetap berkepala dingin sampai jiwa rohnya menyelesaikan evolusinya. Analisis peristiwa hari ini lebih baik ditinggalkan untuk besok. Wu Zhang Kong membawa Tang Wu Lin kembali ke asramanya. Satu-satunya hal adalah, Wu Zhang Kong tetap tinggal, bahkan setelah menurunkan Tang Wu Lin. Bagi orang lain, Wu Zhang Kong tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi Tang Wu Lin berbeda. Tang Wu Lin memiliki jiwa bela diri yang unik dan bermutasi. Wu Zhang Kong harus memastikan bahwa Tang Wu Lin tidak akan terancam selama evolusi jiwanya. Pengalaman Tang Wu Lin kali ini sangat jauh dari ketika dia membuka segel pertama. Saat jiwa rohnya berevolusi, dia merasa seolah-olah sedang berendam di kolam yang hangat. Kehangatan ini menembus ke dalam tulang-tulang tubuhnya, dengan lembut beredar di dalam dirinya. Dia benar-benar bebas dari kekhawatiran apapun dalam keadaan nyaman seperti itu. Tubuhnya dipukuli dan jiwanya kelelahan, tetapi rasa lelahnya berangsur-angsur menghilang di bawah kehangatan ini. Tang Wu Lin bahkan tidak ingin membuka matanya saat dia menikmati perasaan luar biasa ini. Saat dia terus berendam dalam kehangatan, lingkaran kemasan di sekitar tubuhnya secara bertahap berubah menjadi biru. Untayan demi untai Bluesilver Grace mulai memanjang dari telapak tangannya, mengelilinginya. Wu Zhang Kong dengan lembut memutar untayan rumput Bluesilver di sekitar jarinya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, matanya bersinar karena keheranan. Apakah ini benar-benar rumput Bluesilver? Bukan hal yang aneh bagi Bluesilver Grace menjadi seperti sulur atau elastis, tetapi yang benar-benar membuatnya takjub adalah kenyataan bahwa dia bisa melihat saluran energi di dalam Bluesilver Grace. Saluran energi ini bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Bersama dengan cahaya biru samar dari rumput itu sendiri, itu sangat mirip dengan cahaya biru kemasan yang menutupi tubuh Tang Wu Lin sekarang. Selain itu, Wu Zhang Kong menemukan bahwa garis-garis vena yang samar-samar tumbuh lebih jelas di bawah cahaya saluran energi, seolah-olah itu semacam jejak halus. Semua detail ini dicatat di bawah pengamatan Wu Zhang Kong. Seperti dugaanku, garis keturunannya menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi lagi. Dari apa yang saya lihat, ini pasti mutasi yang sangat menguntungkan. Dia sudah memiliki cakar naga emas, yang memberinya kekuatan melebihi pangkatnya. Meskipun itu tidak bisa bertahan lama dan terbatas pada pertempuran jarak dekat, itu masih merupakan dorongan besar untuk kekuatannya. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah garis keturunannya dapat berkembang lebih jauh atau tidak. Jika bisa, itu akan benar-benar menjadi pemandangan untuk dilihat. Tepat pada saat itu, cahaya kemasan samar melintas dari dada Tang Wu Lin, dan gold light merayap keluar. Panjangnya kira-kira 10 cm, dan setebal jari kelingking Tang Wu Lin. Meskipun masih ramping seperti sebelumnya, sisik emasnya jauh lebih menarik sekarang. Sisik di dahinya memiliki warna emas yang berbeda. Dibandingkan dengan sisik lain di tubuhnya, emas itu bersinar dengan menyilaukan. Dengan setiap napas yang diambil, sisiknya semakin bersinar, dan matanya yang sebelumnya keruh semakin jelas. Lingkaran cahaya kuning redup muncul dari tubuh gold light, jauh lebih kuat dari warna putih sebelumnya. Itu berevolusi? Itu benar-benar berevolusi. Itu adalah jiwa roh 100 tahun sekarang. Jiwa roh cacat Tang Wu Lin telah berevolusi menjadi jiwa roh 100 tahun karena kerja kerasnya di platform kenaikan roh dan kekuatan garis keturunannya. Akhirnya ada beberapa nilai untuk itu. Wu Zhang Kong sedikit mengangguk, tidak buruk. Tang Wu Lin akhirnya memperbaiki kekurangannya. Tetapi bagaimana keterampilan jiwanya akan berubah setelah evolusi jiwa rohnya? Akankah transformasinya membuatnya lebih kuat? Sebagai seorang guru, Wu Zhang Kong sangat jelas tentang kelemahan Tang Wu Lin. Poin kuatnya jelas, dia memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan kekuatan garis keturunan yang memungkinkan dia untuk mendominasi teman-temannya. Kelemahannya, bagaimanapun, sama jelasnya. Ketika sampai pada itu, kekuatan jiwa guru berasal dari jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri mereka tidak kuat, maka mereka tidak akan bisa berjalan jauh di jalur kultifasi. Kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan pasti memiliki manfaatnya, tetapi tidak pernah ada seorang pun dalam seluruh sejarah Soul Master yang naik ke puncak hanya dengan dua hal ini. Tang Wu Lin ingin tumbuh lebih kuat, jadi jiwa bela dirinya harus tumbuh lebih kuat juga. Jiwa roh adalah bagian dari jiwa bela diri, jadi setiap peningkatannya akan berdampak signifikan. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.